Halo kawan-kawan semua, pecinta kereta api di Indonesia. Kalian warga Surabaya yang pernah main di stasiun Pasar Turi pasti mengetahui adanya monumen trem di situ. Trem dengan nomor B1239 itu berdiri cantik tepat di depan stasiun Pasar Turi Surabaya. Baiklah railfans, bagi kalian yang penasaran dengan trem jenis ini, mari kita bahas bersama. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kalian pencet gambar lonceng dan subscribe channel ini agar kami lebih semangat lagi membuat konten yang bermanfaat. Trem uap menjadi populer untuk angkutan perkotaan berbasis jalan rail pada masa pemerintahan India-Belanden. Ancangan sistem trem dilakukan di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Pemerintah India-Belanden memberikan konsensi kepada dua operator, Semarang Joana Sturmtrem Massepsi SGS tahun 1881, dan Usjava Sturmtrem Massepsi OGS tahun 1886. Kita hanya akan fokus ke pembahasan trem yang berada di Surabaya yaitu Usjava Sturmtrem Massepsi OGS. Jalur OGS di kota Surabaya beroperasi sejauh 47 km pada tahun 1889 sampai 1920, yakni rute ujung benteng Surabaya, kota Simpang, dan Wonokromo. Surabaya Pasar Turi pelabuhan Tanjung Perak serta jalur Wonokromo sepanjang kriang. B12 memiliki susunan roda 040 TR dan memiliki silinder berdimensi 340 x 370 mm pada sisi luarinya. Saat ini tersisa B1239 yang dipajang di stasiun Surabaya Pasar Turi. Padahal pada masa itu, trem menjadi primadona bagi masyarakat. Kediran trem uap yang dinantikan masyarakat telah menggantikan pedati atau kereta kuda. Demikian tadi pembahasan trem yang dipajang di stasiun Pasar Turi yang sempat mengalami masa kejayaannya di kota Surabaya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat dalam membuat konten seperti ini. Dadah, terima kasih. Sub indo by broth3rmax